Namun demikian, sebelum kita kaji bersama, kita baca Al-Fatihah dulu, umur Al-Quran dengan harapan, dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan, kita panjatkan, atau aduan kita Allah kabulkan. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang masih Allah uji dirunduk masalah, dengan berbagai masalah Allah beri jalan keluar, yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk diberi kelapangan, sehingga bisa kembali bersama kita untuk terutama bulu ilmi, juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah menurut kita, dan termasuk Allah mewakif masjid ini, yang mewakafkan masjid ini, semua yang telah menurut kita, semoga Allah tempatkan tempat yang terbaik, yang terindah. Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budwa iyaka nasta'in Ihdinasyiratal mustaqim Syiratal lewina an'amta'alayhim Ghaidil maghbubi alaihim Alhamdulillahirrahim Wa'budullaha wa'la tushriku bihi shay'a'u Bilwalidaini ihsanah Wa'bilwalidaini ihsanah Wa'bidhil qurba Wal yatama Walmasakin Waljaridil qurba Waljaril junubi Wassahibi Biljambi Wa'bidissabil Wa'bidissabil Wa'ma malakats Aimanukum Innallaha La yukhib Mankana Mukhtalan Fakhura Al-Lazina Yabakhaluna Wa'yamuruna Nasa Bilbukhli Wa'yakthumun Wa'yakthumuna Maha Atahum Allah Min Fahli Wa'atadna Dilkafirin A'zabam Muhina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يكون الشيطان له قرينة فساء قرينة baik para jamaah di kohana sekalian kita langsung ke terjemahannya bagi yang perlu penjelasan sekitar masalah hukum-hukum bacaan bisa langsung ditanyakan ya patokannya sebenarnya kalimat ya jadi dusakan dia ada akhir kalimat atau akhir kata jangan sampai berhenti di tengah kata ya contohnya misalnya gini tadi ya di ayat yang ke-36 gak boleh wabilua harus wabilua lidahin gitu kan kalau wabilua berarti itu di suku kata ya kan artinya kedua orang tua kan jadi harus paling tidak bukan paling tidak ya artinya harus habisin dulu itu kalimat wabilua lidahin gitu ya enggak apa-apa walaupun mungkin bagusnya di sana gitu kan jadi kita jangan biasa berhenti baca koran tuh ngeblak ya enggak terukur gitu ya jadi diukur gitu jadi kan biasa maksain akhirnya apa putus nafas jadi nggak boleh kita baca koran tuh putus nafas sekali batu senapas jadi kalau putus nafasnya tanafus curi-curi nafas ya ada yang menghukumi dosa ya walaupun saya enggak sepakat kalau dosa itu kalau curi nafasnya dalam musabakoh misalnya lagi lomba gitu ya cucuna itu ya dosa tapi mungkin sangking pinternya nyuri mungkin juri pun enggak tahu sangking pinternya dia oh iya sangkinternya jadi usahakan senapas nah kalau kita berhenti belum ada tanda wakob ya kayak tadi wala tushriku bi syai'au wabil walidain jadi kalau berhenti itu panjang harusnya nggak boleh walidain itu baru lainnya harus jadi mat lain namanya jadi kayak mat alisukun walidain lembut ya itu nggak boleh wabil walidain nggak boleh gitu harus lembut nah ulang lagi ya paling tidak dari bil walidain nih atau bagusnya wabil walidain jadi bil juga bagus karena bi itu kata penghubung wak juga bagus karena kata penghubung ya jadi memulainya itu harus darah harus dari apa huruf-huruf penghubung gitu ya am dan banyak lah ya huruf-huruf penghubung ala anfi ya main itu itu nggak akan salah ya jadi salah kalau kita mulainya dari apa bukan dari wak atau ribi langsung dari walidain ihsanaw salah nggak boleh dari langsung walidain nih harus dari bi itu paling tidak bagusnya dari wabil walidain nih jadi jangan dari walidain nih gitu ya seperti itu ini cara kita mewakofkan yang belum pada tempatnya karena menggara tanda wakof kemudian kita mengulangnya harus usahakan dari apa huruf-huruf penghubung tadi kayak wa bi la anfi ya fuma awai gitu ya min ala li boleh gitu ya itu caranya jadi jangan berhenti di tengah suku sukata ya kan wabil walidain ihsanaw wabidil kur kur gak boleh harus kur berhenti gak boleh kur berhenti kur artinya apa ya itu penggalan suku kata yang kerabat artinya jadi ke gitu kan kerabat atau kerap jadinya jadi kur berhenti baru ulang lagi wabidil kurba wal yatama gitu ya nah itu makna itu ya itu termasuk penting itu ya jadi bisa ngerti 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 maknanya Hai itu ya lagi Pak yang gimana ini di akhir kalimat yang 26 yang 36 tadi kita bacanya tadi ini memang harus lanjut apa memang harus berhenti tapi wakfura itu karena nggak yang tiga ujung ayat muktalan fakura itu maksudnya nah itu memang disitu kan akhir ayat pakenya lah lah itu wakfup Mamnu sebenarnya Mamnu tuh nggak boleh berhenti lah itu tapi karena akhir ayat maka ditolerir bisa tidak boleh berhenti tapi sebaliknya mustinya jangan berhenti jadi begini makana muktalan fakuronilladzina gitu ya dihidupin ya dihidupin ya di ayat berikutnya oh pakenya nih ya nih muktalan fakuronilladzina ronnya nggak dibaca roh bukan ron batanya roh tapi ronil itu nunnya namanya nunwi koyah enggak salah ya karena ada akhir ayat kecuali bukan seperti ayat di atasnya ya biljambiwa benisabili nah itu kan lah nah itu enggak boleh berhenti karena enggak ada tanda bukan akhir ayat atau biasanya kalaupun bukan akhir ayat di la itu ada tanda bulat kecil kayak tanda angka lima Arab kayak love gitu Nah itu juga masih ditolak boleh berhenti misalnya kalau ini kan lainnya enggak ada ini Mamnu Mamnu itu enggak boleh berhenti makanya tadi ketika berhenti di sini wassohibi beljambi wabenisabil kita ulang lagi wabenisabili wama malakats gitu ya karena memang la nya Mamnu enggak boleh berhenti ya Mamla itu enggak boleh berhenti nah tapi karena akhir ayat tadi fakuro ya kita ditoleri boleh berhenti ya harus panjang kalau berhenti kalau berhenti harus panjang itu namanya mat iwat ya mat iwat pengganti tan tanwin harus panjang dua ketuk jadi makana muhtala fakuro gak boleh fakur gak boleh jadi khusus untuk fata tanwin ya harus banyak-banyak kecuali kalau kasrotan fahurin fahurun ya atau tanpatan fahuru fahuri nah itu memang harus mati er nya rok nya fahur gitu ya Nah kalau ini harus panjang di ayat berikut ini Ustaz bumi nya itu enggak ada tanda kasro ya tapi cara banyak harus kasro harus kasro bacanya ya padahal enggak ada tanda enggak ada tanda itu nah tapi kalau kita enggak lanjut enggak boleh enggak usah dibaca langsung Allah dina ya jadi enggak boleh nila dina enggak boleh ya langsung Allah dina itu wasol penghubung itu nih itu non wasol atau non wikoya penguat ya yang kecil itu non kecil itu non wikoya atau non wasol itu kalau kita bacanya wasol tadi wasol sambung ya Oh iya itu ada tapi dia kan akhir ayat juga sama kayak gini akhir-akhir juga akhir-akhir juga humazatinil kan kalau kita apalan lanjut kalau enggak ya enggak lumazah berhenti wailulikul ihumazatillumazah berhenti Allah di jamaah nah karena kita berhenti enggak pakai nih kecuali lanjut kalau lanjut yang wailulikul ihumazatinil ladhi gitu ya sama betul Hai ada lagi enggak ada ya lanjut ya kita langsung ke terjemahan sekarang wabudulloha dan sembahlah oleh kalian semua akan Allah ya wala tushriku dan janganlah kalian membersukutukan bihi dengannya Allah syai'an barang sesuatu pun ini langsung tetap tafsirnya Pak kan kemarin sudah ya terjemahnya ini pertama perintah Allah kemudian larangan Allah ada perintah untuk menyembah Allah dan ada larangan yang sebaliknya berarti jatuhnya kalau dalam ilmu usul fikir namanya Pak Fardu Ain apa Fardu Ain ada perintah dan larangan yang sebaliknya wajib setiap kita berarti wajib menyembah Allah ya setiap kita bukan Fardu kifayah ya Fardu Ain itu ada perintah dan larangan dan sebaliknya wajib setiap kita untuk menyembah Allah dan dilarang untuk mempersukutukan dengannya akan sesuatu pun termasuk kategori Pak perintah Fardu Ain dan larangan-larangan apa hak haram ini larangan hak haram ya jadi larangan haram kalau dilanggar bukan cuman haram tapi dosanya ukurannya dosa yang paling besar ya nanti kita baca ayat yang berikutnya 38-48 maaf 48 itu dosa yang tidak akan diampuni yang 48-nya coba kita buka dulu 48-nya dosa yang enggak akan diampuni Hai Anissa ya kita ini tafsirnya ya tafsirnya kita baca bersama kebet satu lembar aja Pak jangan jauh-jauh Hai udah ketemu ya selembar depan ayo A'udhu billahi minash syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ditekan bacanya namanya nabr kejut nabr itu ngejut ngasih tahu kalau itu ada ham-ham jam syaknya berhentinya ya ya bacanya berhentinya panjangnya minimal lima disitu enggak boleh empat kalau di tengah-tengah boleh empat ya di sini minimal lima sampai enam Hai mat wajib betul nah hamjanya tuh dinabr limai masuknya lembut ya jangan limai enggak gitu ya limai tahan tiga ketuk minimal limai yasha gitu ya wama yusyrik billahi fakod fakod iftara isman azimah ya inna Allah sungguhnya Allah itu layakfiru tidak akan mengampuni ayusroka akala musrik bihi dengannya maksudnya mempersekutukan dengannya Allah Hai wayakfiru dan dia Allah akan mengampuni maduna dalik apa yang selain itu selain syirik itu masih diampuni segede apapun termasuk membunuh itu dosanya gede kan Pak masih diampuni zinah masih diampuni ya minuman keras masih diampuni lari dari perang masih diampuni durhaka pada kedua orang tua juga masih diampuni tapi kalau syirik di tidak limai yasha bagi siapa yang dikendaki Hai wama yusrik jadi yang jadi tadi ya wayakfiru maduna dalik dan Allah akan mengampuni dosa dosa selain itu bagi siapa yang dikendaki pasti dikendaki orang-orang yang bertobat dosa membunuhnya dosa zinahnya dosa bohongnya ya yang lain-lain wama yusrik dan barang siapa yang syirik bilaipada Allah fakod maka sungguh iftara dia telah mengadakan isman azimah dosa yang sangat besar dosa sangat-sangat besar dosa sangat besar itu ya ini eh nggak main-main dosa yang terbesar itu alas sih dan bakal nggak diampuni itu nah ini kalau kita sudah muslim ya sudah muslim bahkan sudah sudah jadi mu'min kok masih musrik itu ya tapi kalau memang dasarnya memang dia bukan muslim kan muslim kan musrik nyebab macem-macem ada nyebab matahari nyebab dewa apa nyebab apa nyebab manusia kok dia masuk Islam nah dengan mas islam berarti menanggal akan itu semua kan itu dosanya diampuni semua begitu di mas islam semua itu terampuni seperti bayi yang berlah bayi yang berlahir itu kalau dia belum tadi memang belum muslim tapi kalau sudah muslim kok musrik tapi juga ada penjelasan dari asatid gitu ya ini yang nggak diampuni dosa yang pas dia matinya masih musrik gitu ada penjelasan seperti itu karena ada ayat lain menyebutkan semua dosa itu akan diampuni seperti itu jadi pas matinya masih musrik muslim dia muslim tapi masih musrik muslim musriknya apa Pak yang yang sering terjadi di sini lah jangan jauh-jauh Hai dagang laris banget enggak lama kemudian enggak laris pasang susuk nah ikhtiar tadi ngomongnya akhirnya begitu enggak laris langsung datang geduk gedukun nah itu kan bagian pada syirik kan lo iya itu maksudnya tadi untuk sesajin gitu ya apapun bentuknya yang dipersembahkan selain Allah gitu kan kan syaratnya bisa dengan macam-macam itu Pak biar laris mungkin dengan Hai kembang tujuh rupa lah dengan ini dengan itu gitu kan Nah itu kalau sudah melakukan sesajin berarti kan dia melakukan apa persembahan ya kepada Hai selain Allah Nah itu masyarakat muslim nah ya termasuklah pemuja-pemuja iblis itu banyak doa Islam itu nah itu jadi muslihatnya itu muslihatnya itu iblis seperti itu jadi kita yang muslim itu merasa ini islami gitu kan seolah-olah jadi bahkan mungkin tadi pakai Bismillah pakai sholawat tapi hanya passwordnya doang sebenarnya aslinya itu ilmunya memang ilmu-ilmu setan itu nanti kan dibahas Hai itu ya ayat yang tadi kita baca ya 36 e3 berapa 38 itu korinya seh setan korinya tadi Hai nah itu ya peronawa apalagi kan pemuja iblis pemuja setan itu ya jadi itu muslim nah kalau dia mati masih dalam keadaan muslik seperti itu tadi ya nah itu enggak punin tapi kalau udah tobat itu penjelasan para ulama kita seperti itu ya Nah itu termasuk Iya itu kan jimat namanya Pak jimat itu namanya kan kalau dia mengakui mempercaya ini ada kekuatan ya kan kekuatan itu muslihatnya seperti itu karena ditulis pun itu itu lafad-lafad berbahasa Arab bahkan mungkin jangan-jangan ayat nah itu ketemu sebagaimana penyimpangan penggunaan ayat seperti itu digunakan untuk jimat untuk jambi-jambi apa bedanya kan jambikan itu lafak jimat itu nah ini eh termasuk salah satu penyimpangan itu ya nah kalau mati tadi kemudian belum tobat belum dipuangin gitu-gituan mungkin tadi pacat mana masang susuknya jangan-jangan pakai bismillah itu biar-biar glowing biar kinclong glowing saya pernah kan ngeruku ya kayak gitu Pak ada yang pasang disini pasang dibokong segala macem ngaku gitu Hai itu seperti itu ya ya amit-amit nanti bila bintali gitu kan termasuk bagian daripada syirik yang harus ditinggalkan seperti itu artinya walaupun nih walaupun bener kan cerita yang saya dengar langsung orang begitu itu dia dagang mie ayam dagang baso enggak laku udah memang waktunya mungkin harus ke guru yang pinter tadi begitu datang ke sana kemudian ritual ritualnya itu berendam dikali dibilang lagi mengalir besoknya laris lagi gitu kan nah buat kita lebih baik enggak laku dibanding laku tapi jual akidah kan jual akidah kan loh iya kan jual akidah namanya bukan menggadekan lagi tuh Pak ya kan demi untuk lakunya nah nah kalau tobat masih karena pas matinya maksudnya sudah bertobat itu ada cerita sama-sama langsung dia dagang tuh dua pari dagang di bayaran lama tuh buat tuh laris banget waris gitu tapi anehnya dia dia taruh duit dimana saja itu hilang itu hilang kemudian dia terus bilang ada konsultasi lagi ke Bogor Wah itu mah hodamnya bangor katanya ganti lagi hodamnya bangor katanya ya seperti itu jadi memang itu tenaga-tenaga nah itu jelaskan di dalam surat cin tuh ya surat cin itu coba buka surat cin memang ada ya orang yang nyambat sama cin ya nyambat ya Pak Pak Janto ngerti nyambat nyambat surat cin surat ke-71 ya ada pari ngerti nyambat enggak nyambat ya kalau Pak Janto yang Pak Janto ngerti 72 ya kalau Pak Janto tahu nyambat nyambat itu ya minta tolong ya ayat 6 ya ayat 6 ya ayat 6 aja kita baca surat surat 72 ayat 6 ya kita baca A'udhu billahi minash shaytanirroji bismillahirrahmanirrahim wa anna hu kana rijalum minal insi yaudhuna birijalim minal jin birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo ya kesehatan itu dosa tuh memang ada manfaatnya tadi ya mungkin bahkan bisa istilahnya ngobatin bisa kan Hai itu PRD Pak tahu banget ya nyari barang hilang iya jasa-jasa bisa lah Pak nyari barang hilang itu ketemu Oh no mobilnya di sana no di hutan bisa ketemu di mana Pak bisa ketemu beneran itu iya jasa jin itu bisa kayak gitu bisa bisa ketemu ya nah kemudian termasuk juga tadi kan untuk dagangan supaya lari sih ya tapi kata Allah fazaduhum rohaqo menambah pada mereka apa dosa ya kan dosa manfaat ada tapi enggak ya seperti itu kan nah nah lahir lagi lah bisa menguasai dia menguasai jintu tunduk macam-macam tangkep di penjara sama Sulaiman kita bisa menjadi Sulaiman yang ada juga awalnya jin bikin sebagai hodam lama-lama kita sebagai Hai nah Hai bukan hodam lagi abdi pembang apa namanya budak Hai iya kan pertamanya mungkin dia sebagai hodam bisa nanti tolong tadi kan lama awalnya itu muslihatnya Pak tadi ada orang datang ke kita di sakit nah ini kita coba capu dia sembuh gitu kan mau kan hodam orang punya barang hilang datang kita Oh di sana cari ketemu itu kan tapi itu eh apa namanya enggak gratisan enggak cuma-cuma-cuma nah imbalannya macem-macem lo tumbal apa beri mulai awalnya mungkin ringan-ringan cuman ya ayam putih atau kopi pahit kopi manis ya kan awalnya lama-lama bisa kambing ayam pun ayam macam-macam cemanil apa segala macem kemudian bisa orang dan sebagainya jadi kita jadi budaknya dia mau dipertuhan minta target itu Pak supaya kita muslik nyembah dia targetnya itu Hai targetnya jadi pemuja iblis namanya nanti dibahas tadi itu anisanya itu ayat 38 tuh pas saat korina seburuk-buruk temen tuh bahas tuh awalnya hodam 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 gitu ya Pak ya hodam hodam membantu nyembuhin orang apa segala macem gitu nah jadi tadi faza duhum rohako tuh jadi mereka itu jin-jin itu jin fasik ya itu pasti akan menambah kita dosa nyambah sesat rohako itu di tafsirnya ini gitu Pak nambah sesat nambah dosa rohako itu jadi nggak main-main jadi jangan sampai kita apa coba-coba menggadehkan alap-alapalagi juga laki akidah ya nambah dosa kalau pun tadi ada manfaat ya ada mengayatnya juga ada kan ada ya tapi jangan ambil resiko ya tapi secara dia belajarnya supaya dia ada ya ada ya ada ilmunya mau berguru hahaha pengen tahu pengen tahu ya kalau ngurut asli nggak apa-apa tapi ada kan yang ngurut nggak asli bukan tenaga dia bener tangannya jalan indikasi biasanya yang bersangkutan kan kalau nggak orangnya yang ngurut atau kitanya itu lemes biasanya kalau dia pakai hodam itu bener terjadi dan biasanya permanen ada kemarin cerita nih dia suami pada dokter dia ada saudaranya sakit pincang kena keselakaan itu mau sembuh-sembuh tiba-tiba nawarin jasa itu begitu dipegang sama dia sekarang pakai ala fatih lah gitu langsung nggak pincang Pak tapi nggak lama ya gitu lagi gitu kan jadi kayak sihir jalan normal biasa kayak nggak orang nggak pincang gitu kan tapi muda itu lagi ya kayak sihir oh iya gitu nggak lama lagi seperti itu kan ada yang kayak gitu modelnya lanjut ya jadi ya nggak usah perlu tahu lah saya penasaran kenapa iya dan yang itu yang laris begitu seperti itu kan bahkan dibilangnya kiai orang-orang pintar Hai syirik nanti di ayat yang tadi ya ayat yang tiga lapan nanti tuh setan Hai temen aja nanti Pak maraf nih teman aja coba ayatnya gimana coba apa eh gimana Pak surat apa al-imbron ya kita disuruhnya itu menjalin apa Hai hablu minallah hablu minanas gitu ya disuruhnya kita menjalin hubungan baik pada Allah dan hablu minanas ada nggak usah maaf kita ada hablu minal jin ya nggak ada kan hablu minal jin nggak ada hablu minallah hablu minanas hablu minyan nggak ada jadi berteman baik nggak apa-apa ya seburuk-buruk temen ya seburuk-buruk temen ya seburuk temen seburuk-buruk temen jadi memang bisa tapi itu seburuk-buruk temen-temen nah jadi set mana jangan bersahabat doang nggak apa-apa ngapain juga kita ya bersahabat sama bangsa kayak gitu kan itu memang bener jadi emang kalau ngeliat ayat tadi berarti ada ya kan surat jin 6 tadi kan berarti ada ya orang memang minta tolong sama bangsa situ ada yang berteman juga ada gitu ya Iya tadi ya hodam awalnya hodam tuh kan bahasa kitanya kan pembantu lama-lama kita jadi budaknya jadi budaknya apa itu pak di gotong pindahin mungkin yang baik itu mah yang ibadah hal itu cuman iseng doang oh iya tinggalnya kaya masjid ya kan yang beriman kan kan dibahas tuh di surat jin kan jadi di kalangan kami juga ada yang beriman ada yang ada yang kafir ya kan yang beriman ya sekarang lagi pada ngaji ya kan ngikut sama kita nih pak dengerin bacaan quran dan mereka itu luar biasa apa pulang nanti ke kaumnya itu dakwah nggak kayak kita pulang langsung oh iya kan disebutkan begitu kan itu sampaikan lanjut ya kemudian wabil walidain isana dan diperintahkan berbuat baik pada kedua orang orang tua berarti paham baliknya maksudnya dilarang durhaka dilarang ukukol walidain ya berbuat baik pada kedua orang tua pakai isanan itu maksudnya berbuat baik melampaui terhadap diri sendiri jadi pak kalau kita berbuat baik pada kedua orang tua kita itu masih sama dengan pada diri kita itu belum termasuk yang isana ya kita punya barang satu bagi dua satu ewang ya belum kalau kita punya satu-satunya orang tua kita butuh kita kasihin atau kita nggak punya orang tua kita rewangi ngutang-ngutang itu berarti ihsanan udah tapi kalau kita ngomong ya pak nggak punya nggak punya duit diem ya belum ihsanan kalau ngomong nggak punya doang harus berusaha ngutang kayak apa orang tua soalnya ihsanan itu melampai terhadap diri sendiri oh iya nggak apa-apa kita lapar mah yang penting orang tua kenyang gitu kan seperti itu oh iya ihsanan itu seperti itu waduh ya seperti itu bahkan kita di bahkan kita disuruh apa merendahkan sayap kita berdisalahan kita terima disalahin nggak boleh ngelawan kita istilahnya pak orang tua ini kita udah tua banget marah sama kita kita ditabok jangan sambil ngelawan nangis gue jangan biar nanti ditabok gitu kan orang tua soalnya kan misalnya gitu ya gitu coba kita buka surat Al-Isrod E2324 surat 17 ya jadi kalau kita akhir bulan gajian PRW dateng ke orang tua bawa martabak bawa rokok sepak nah itu mah udah wajar aja atau gajian dari khas gajian ya wajar aja E2324 udah ketemu Al-Isra Bani Israel sebelum Al-Kahfi Waqadu ya kita baca bersama 2324 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waqadar Rabbuka Allah ta'budu illa iya illa iya huwabil walidini ihsana imma yablugunna inda kal kibara ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uff falatakullahuma uffin walatanharhumaa waqullahuma qawlan karima waqfidlahuma waqfidlahuma janahadzulliminarrohmati waqurrabbirhamhumaa rabbirhamhumaa rabbirhamhumaa kama rabbayani soghira ya sodakullah waqadarubbuka dan telah memutuskan siapa Tuhanmu ini ketapan Allah pak sudah undang-undang Allah ta'budu illa iya janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya Allah semata wabil walidini ihsanan kaita di ayatnya sama jadi berbuat baik pada orang tua itu menempati urutan ke kedua setelah kita menyembah Allah nah imma yablugunna jika adalah mereka sampai indaka disimu al-kibar usia kibaro usia tua pak bukan kabir ya pak kalau kabir itu tua tapi masih punya potensi ya tua tapi potensinya apa paling tidak dia masih punya duit punya kontrakan punya pensiunan itu kabir tapi kibar tua enggak rentak enggak punya potensi hanya onggokan orang yang merepotin anak seperti itu nah itu tua seperti kibar itu ahaduhuma salah satu diantara keduanya awi kilama itu dua-duanya indah kata di disi kamu jadi pesan disini supaya kalau kita punya orang tua yang kibar tadi supaya ada di dalam rumah kita jangan kita taruh di pantai jom jompo atau ketika kita punya adik kakak kita yang merebutan di rumah kita aja indah kak dirusahkan ada di sisi kita sekarang kan fenomenanya kebalik justru para anak itu merasa direpotkan kalau ketungguan orang tua bahkan sampai 6-7 lah ya tegak naruh di pantai jompo jompo itu jangan seterjadi indah kak berarti pesan terjadi supaya ada di sisi kamu gitu jika perlu kita rebutan gitu ya rebutan kalau kita punya adik punya kakak nah karena ini peluang kita untuk mendapatkan apa sorganya Allah iya kan peluang nah ketika berada di sisi kamu dalam keadaan kibar tadi ya memang benar-benar perlu perhatian 100% pak masalah makannya minumnya ke kamar mandinya minum obat dan sebagainya ini kibar ya bukan kabir tadi ya pak dan semua biayanya harus dari kita karena tadi kita dia yang gak punya apa-apa sudah gak punya masukan apa-apa nah ini menguji keikhlasan menguji kesabaran nah ketika menguji kesabaran kita falat aku lahumma uff jangan kamu katakan pada keduanya pak uff uff itu ngomong ah sebagai ungkapan rasa bosan bukan kesel bosan aja ngurusin baru juga minta makan tadi minta lagi gitu kan kita gak kesel bosan gitu kan jemuk gitu kan nah ini jangan sampai gak uff yang kemudian dengan kata-kata ah ibu ma'ah ah bapak ma'ah sampai dia hatinya apa jadi kesel malah jadi ibu kita jadi kesel bapak kita kesel nah ini bahaya bahayanya bapak kalau sampai kesel kemudian mengucap doa-doa yang tidak baik gak ada hijab utamanya ibu di ijahabah jadi jaga suasana hati keluar itu dalam keadaan seneng aja udah turutin aja turutin aja kalau memang tadi ya selagi yang diminta adalah masalah yang wajar tadi kalau minta musrik maya jangan sudah lupa kalau wain jahadaka antusikebisayaan falatutihuma kalau ngajak musrik maya jangan tapi tetap tadi wa sahib umafi dunia makrufa pergaul dengan cara yang baik di dunia nah ini ya jadi jangan sampai ngomong ah yang kemudian membuat kedua orang tua kita menjadi apakah kesel wala tanhar huma nah ini berarti PRW mungkin kita kesel tuh dan jangan kamu bentak keduanya gak boleh bentak mah enggak tapi kita banting pintu gitu kan sama aja gitu kan pergi lengos bret aja pintu nah itu itu lebih tersiksa lagi tuh orang tua kalau orang tua kita dulu Pak Masa Allah ngerawat kita gak ada capeknya gak ada kesel gak ada ngeluhnya ngelayanin makan kita minum kita pakan itu bakal ya sampai kenikmatannya terganggu tidurnya terganggu itu gak merasa terganggu ya lagi makan kencingin aja ketawa malah kan eh ngasih kuah nih kalau dikencingin mah kita loh iya kan begitu ngacir gitu kan ke piring kita ah ngasih kuah katanya asik aja kan ke orang tua gak marah itu kan gak marah gitu nah tadi anak ya baru mungkin sebulan dua bulan ngurusin gendong ke WC aja sudah jemuh sehingga tadi wala tanhar huma nah yang ketiga wakul sama kolan karima ada kata-kata ngalah pada keduanya dengan kata-kata yang baik gitu maaf bunda maaf ibu pakai maaf ya walaupun dia yang salah ya maaf bu telap gitu ya maaf apa ini segala macem kemudian bahasa-bahasa yang tadi bahasa-bahasa yang santun ya waku lauma kolan karima jadi jangan sampai kita berkata-kata dengan kata-kata yang lebih lebih kenceng lebih keras nah termasuk tutur kah tutur kata kemudian yang keempat wafi telah huma jana zul rendahkan sayap pada keduanya rendahkan sayap bener-bener kita tawaduk banget kita bener disalahan terima disalahin terima disalahin gak apa-apa gitu walaupun kita sebenarnya apa yang bener biarin dia ngomel-ngomel biarin ngomel-ngomel gitu ya bahkan saya bilang tadi dipukul sekalipun gak usah ngelawan ngelawan yaitu kalau orang tua kita wafi telah jana zulih karena minah rahmah tadi ya jadi terjaganya kasih sayang nah terakhir wako robirham huma kama robainso tetap didoain robirham huma kama robainso giro atau roba robifili robifili wali-wali day ya rahmumah kama robainso terus didoain itu indikasi kita anak soleh doain terus doain terus robifili atau tadi yang pendek disini robirham huma kama robainso giro kalau ini doanya untuk melulu kedua orang tua kita tapi kan robifili wali daya berarti untuk kita dan untuk kedua orang orang tua gitu ya silahkan yang mana aja dua-duanya baca juga gak apa-apa atau seperti yang di dalam surat al-ahqab itu robiyaw jikni an'ashkuro nimatakal ta'ala ya wa'ala wali daya gitu ya gitu karena kita disuruh bersyukur pada kedua orang tua bersyukur pada kedua orang orang tua bersyukur pada kedua orang tua itu anish perintah Allah kan anish kurli wali-walida daya andanya anak-anak ini bersyukur pada aku Allah dan kepada kedua orang tuanya nah itu nih sampai disini ya eh semuanya agak jelas ya pak belum selesai belum selesai karena nanti ada berikutnya tentang perbuatnya kepada yang lain-lain termasuk kepada tetangga dan sebagainya baik kita tiba wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah wabarakatuh wabarakatuh Allah Allah ha ha ha